Yang saya hormatin para guru SMK Negeri 6 Tangerang, Ibu Farah, dan yang saya hormatin Ibu Ruslaini dari Pembantu Ketua SRI Kasibangsa. Beliau adalah lulusan terbaik LEMHANAS RI tahun 2020. Dari 114 peserta dari 12 negara dan beliau juara. Jadi kalau saya suara 4 di tahun 2016, beliau nomor 1 di tahun 2013. Yang saya banggakan adik-adik dari siswa-siswi SMK Negeri 6, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya ingin sampaikan pada hari ini, sebelumnya tentunya sebelum kita memulai, kita panjangkan kuji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa hari ini, pagi ini, kita bisa berkumpul di ruangan ini. Itu tentu atas berkat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau tidak, tidak mungkin kita ada di sini sama-sama untuk mengikuti suatu seminar yang sangat penting bagi kita semua, yaitu seminar bela negara dan wawasan kebangsaan. Tentu adik-adik, anak-anak pun bertanya, buat apa seminar bela negara? Apakah ada ancaman? Apakah negara kita dalam bahaya? Sehingga kita perlu bela? Jadi kita tenang-tenang saja di sini, kita aman-aman saja, apa yang perlu dipela? Tentu itu adalah pikiran-pikiran yang berkecema, berkecamuk dari diri kita masing-masing. Anak-anak tua negara kita adalah negara yang sangat kaya-kaya raya, akan sumber daya alam, yang letak geografis negara kita adalah salah satu yang paling strategis di dunia untuk jalur perdagangan dunia. Kenapa dulu Belanda dari jauh-jauh ke sini menjajah Indonesia selama 350 tahun? Cuma satu, karena rempah-rempah, karena sumber daya rempah-rempah kita yang luar biasa. Sehingga Belanda bisa menjadi kaya-raya karena Indonesia. Dan semua perang di seluruh dunia cuma satu motif, ekonomi untuk mengambil semua sumber kekayaan alam, semua harta kekayaan negara jajahat untuk kepentingan bangsanya. Kita bisa melihat negara yang kaya raya di dunia, kalau tidak kuat militarnya, pasti akan bergecamuk dalam berbagai konflik. Di situ banyak sekali negara-negara besar berkepentingan di dalamnya. Kita bisa melihat sejarah di Timur Tengah. Timur Tengah itu kaya sekali akan minyak. Timur Tengah ada wilayah yang paling kaya minyak. Dan kenapa selama 50 tahun terus berperan? Apakah mereka suka berperan? Tidak. Apakah kainan agama? Tidak. Kainan di situlah campur tangan berbagai pihak kepentingan negara kuat di seluruh dunia. Untuk apa? Cuma satu, menuasai minyak yang ada di situ. Bagaimana dengan kita? Negara kita adik-adik, merupakan salah satu negara yang paling kaya di dunia. Nanti akan saya paparkan kekayaan negara kita. Merupakan negara yang paling strategis di dunia. Nanti akan saya paparkan bagaimana negara kita strategis. Sehingga negara kita menjadi incaran dari negara-negara lain. Untuk apa? Untuk mengambil keberdaya kekayaan kita. Untuk menduduki, menguasai letak strategis kita. Untuk apa? Cuma satu. Untuk kepentingan negara besar. Negara-negara lain. Untuk mengambil keuntungan dari negara kita. Yang telah dianugerahi oleh Tuhan yang mana islah. Untuk kita. Bukan untuk orang lain. Nanti akan saya lihatkan. Terus kemudian, kita bisa melihat hari ini, Indonesia darurat narkobat. Apakah itu cuma kriminalitas biasa? Saya mengutip, saya memberikan informasi sejarah. Dulu di Tiongkok ada yang namanya perang candu. Apa itu perang candu? Dimana Inggris ingin menguasai Tiongkok. Dia suplai candu. Tentaranya teller. Rakyatnya teller. Dengan gampang dia menguasai Tiongkok. Sekarang Indonesia, darurat narkobat. Ada tablet TCC yang kita lihat di korang. Sekali minum, langsung pingsan. Tidak sadar. Kalau negara kita dicekokin oleh narkobat, oleh jenis-jenis PCC, apa jadinya kita? Mereka dengan gampang datang menguasai kita. Betul atau tidak? Betul. Jadi adik-adik anak-anakku, jangan melihat darurat narkobat dan PCC hanya kriminal biasa. Tapi itu adalah suatu perang proksi. Perang tanpa bentuk. Dimana kita tidak tahu siapa yang berkuat ini. Sehingga mereka memasuk ke dalam Indonesia untuk melemahkan mentalitas anak-anak bangsa. Narkoba sudah sampai ketika SD dicekokin dengan perang-perang narkobanya. Bahkan sampai ke pejabat-pejabat. Kalau kita melihat di korang-korang, banyak pejabat negara juga terkena narkoba. Ditangkap polisi dan lain sebagainya. Jadi ingat, darurat narkoba bukan kriminal biasa. Darurat narkoba dan perang proksi tangan-tangan biasa kelihatan untuk melemahkan bangsa kita. Untuk menguasai kita. LGBT itu bukan slogan biasa. Itu untuk memecah gelap kita dan melemahkan bangsa kita. Jadi kita jangan terpengaruh dan jangan masuk ke area itu. Yang ketiga, banyak sekali orang mempertanyakan ideologi Pancasila berbicara intoleransi, radikalisme, terorisme. Itu bukan kriminal biasa. Itu bukan masalah agama. Adik-adik dan anak-anak. Itu untuk melemahkan belah bangsa. Untuk memuasai bangsa. Siapa yang bermain? Itulah perang proksi. Kita tidak tahu siapa. Melalui berita hoax, medsos, dan sebagainya. Kita tuh hampir terpecah belah. Itu bukan perpecahan agama. Tidak. Bukan antar suku. Bukan. Itu suatu perang untuk melemahkan kita. Untuk menguasai kita. Dan kita akan sangat menyesal kalau kita berperang, berkonflik sesama kita. Karena itulah kegenda orang-orang untuk melemahkan kita. Untuk apa? Cuma satu tujuan. Menguasai perekonomian kita. Jadi segala bentuk yang terjadi pada hari ini. Sebenarnya bukan karyanya kriminal. Bukan karyanya kita antar etnis antar satu. Tidak. Itu diciptakan untuk melemahkan bangsa kita. Diciptakan untuk merebut perekonomian kita. Kalau kita udah begitu. Itu adalah bentuk ancaman buat bangsa kita. Kita, sumber daya ekonomi kita mau diambil dengan cara-cara demikian. Siapa yang harus membela negara kita? Apa orang asing? Atau kita sendiri? Coba adik jawab. Siapa yang harus membela kita? Tidak. Jadi siapa yang harus membela negara kita? Tidak. Karena apa? Karena kita adalah bangsa Indonesia. Maka kalau saya mengapakan siapa kita? Adik-adik jawab. Indonesia. Siap menjawab? Siap. Mari kita. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Terakhir pecahkan ruangnya. Siapa kita? Indonesia. Adik-adik siap untuk masuk kepada seminar. Nah, kita akan lihat. Pada hari ini, saya akan membawa adik-adik sekalian melihat, menelusuri kembali sejarah negara kesatuan dan publik Indonesia dari zaman sebelum merdeka sampai saat ini. Kemudian saya akan membawa adik-adik bagaimana konsensus dasar negara yang dibangun oleh bapak bangsa kita yaitu Pineka Tunggalika, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Lugul Publik Indonesia tahun 1945, dan NKRI. Dan bagaimana peran adik-adik sebagai siswa SMK Negeri 6 dalam membela negara. Mari kita lihat berikut. Di sini kita melihat bahwa ada pidato terakhir Bungkano. Jangan sekali-kali melupakan sejarah pidato terakhir Bungkano pada tanggal 17 Agustus 1966. Kenapa beliau mengatakan, karena adik-adik analasi, hari ini kita bertemu di ruangan yang luar biasa ini. Karena dulu pahlawan-pahlawan bangsa kita membuat kita merdeka. Kalau kita tidak merdeka, kita tidak akan ada di sini. Tidak akan ada SMK Negeri 6 yang akan mendidik adik-adik menjadi generasi emas, menjadi pemimpin bangsa dikeluar kemudian hari ini. Maka, setelah hari ini, adik-adik akan makin semangat belajar, sehingga adik-adik sekalian akan menjadi pencetak sejarah Indonesia di masa datang. Setuju? Yooo! Mari kita lanjut. Saya akan membawa adik-adik bagaimana sebelum 1945 dan setelah 1945. Di sini, pengalaman sejarah membuktikan saat itu, sebelum kemerdekaan nasionalisme, kita sangat tinggi. Nilai-nilai kejuangannya luar biasa. Rasa cinta tanah air dari pahlawan-pahlawan kita luar biasa. Mereka rana berkorban demi persatuan dan kesatuan. Bahkan dengan bangku runcing pun, mereka berani melawan bedir. dan senjata dari penjajah, dan akhirnya kita bisa dimertekakan oleh pahlawan-pahlawan bangsa kita. Dan budaya bangsa kita itu adalah bangsa yang astril dan budaya gotong royong. Ada yang ini bisa melihat, dari Sabang sampai Merauke, ada 418 suku etik, dan semua memiliki senjata. Apa itu? Mantap, keris, dan lain-lain. Kenapa? Karena semua bangsa kita, dari Sabang sampai Merauke, tidak akan merayakan sejengkar, sesenti tanah pun diambil oleh siapapun. Karena itu adalah milik kita. Dan mereka akan menjaga untuk itulah bangsa kita, bangsa yang patut. Dan bangsa kita tidak pernah takut sama bangsa manapun. Dan masuk penjajah kita yang begitu tangguh dengan senjatanya, tetapi kita tidak pernah takut dan akhirnya kita mampu merdeka. Saya akan membawa ADD kepada 4 kerangka keindonesiaan. Mungkin ADD belum pernah merangkumnya. Pertama ada Kebangkitan Nasional 198. Disinilah berdirinya Budi Utomo. Itulah awal gerakan kemerdekaan NKR, Negubrik Indonesia. Yang kedua, Sumpah Pemuda 1928. Disinilah letak konstruksi Indonesia sebagai bangsa. Karena saat itu Indonesia belum merdeka. Sehingga konstruksinya Indonesia belum sebagai suatu negara. Yang ketiga, prokramasi kemerdekaan 195. Disinilah konstruksi Indonesia sebagai negara. Karena telah diprokramirkan bahwa kami adalah negara. Dan yang keempat adalah Dekarasi Juanda 1957. Dimana konstruksi Indonesia sebagai negara kepulauan. Dan adik-adikku, anak-anakku, mungkin satu, dua, dan tiga kalian sudah membaca sejarah dalam pendapatan sejarah. Bahkan DSD, SMP, dan SMA. Tapi yang keempat, mungkin adik-adik, anak-anakku baru mendengarnya sekarang. Padahal Dekarasi Juanda ini yang menjadikan Indonesia luar biasa hebat. Yang diperjuangkan oleh bapak-bapak bangsa kita. Apa itu Dekarasi Juanda? Adik-adik, anak-anakku, dulu waktu kita merdeka, kita memiliki dari Sabang sampai Merauke itu ke pulauan. Ada Kalimantan, Jawa, Sumatera, Papua, dan lain-lain. Dan laut yang memisahkan pulau-pulau itu. Jadi laut sebagai pemisah dan bangsa asing bisa masuk ke laut Jawa sebagai teritori internasional. Betapa bahayanya kita. Maka dengan adanya Dekarasi Juanda, bapak-bapak bangsa kita mampu meyakinkan PBB bahwa negara Indonesia adalah negara ke pulauan. Sehingga dengan itu pulau-pulau terluar, batas-batas terluar menjadi batas teritori Indonesia. Dan bangsa asing tidak bisa lagi masuk ke laut Jawa. Akhirnya itulah teritori Indonesia. Sejak itu laut bukan pemisah pulau. Laut adalah perakad pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Dan dengan dekrasi ini, luas Indonesia, lautan bertambah 75% dengan sumber kekayaan alam laut yang luar biasa. Nanti akan saya paparkan berikut. jadi sangat strategisnya. Nah, kalau kita melihat bahwa sejarah bangsa kita dua gajah madah dengan cita-citanya mempersatukan Nusantara. Beliau berikram tidak akan melepas puasa, tidak akan mendendikan puasa sebelum seluruh Nusantara dipersatukan. Nah, itu adalah gajah madah. Nah, inilah wilayah kesatuan-persatuan Nusantara. Jadi, Malaysia termasuk. Hari ini, kenapa waktu kemerdekaan kita tidak mengklaim ini sebagai wilayah NKR? Kenapa kita hanya mengklaim yang lain? Mari kita lihat sejarahnya. Nah, ini adalah lahirnya Sumpah Pemuda. Tujuannya cuma satu, yaitu mempersatukan semua perkumpulan pemuda Indonesia di seluruh Nusantara menjadi satu, yaitu organisasi perhimpunan Indonesia dengan nama YUM Indonesia dengan dasar nasionalisme Indonesia menuju terwujudnya Indonesia raya, Indonesia yang besar. Nah, ini adalah panitiannya. Nah, di sini tadi yang kalian baca, pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Ada dua hal penting. Apa yang disebut tanah Indonesia? Di mana tanah Indonesia? Dan kenapa mengaku? Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung. Kenapa di sini mengaku-mengaku ini menjunjung? Bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini akan kita bawa adek-adek, kenapa dan di mana yang disebut tanah Indonesia. Nah, ini ada teksnya. Nah, pertama, yang dimaksud dengan tanah air Indonesia adalah seluruh tanah dan akhirnya pada tahun 1928 dikenal dengan nama India Belanda. Jadi, yang dijajah oleh Belanda, yang dijajah oleh Inggris, seperti Malaysia, Singapura, dan Kalimantan Utara, itu tidak masuk dalam India Belanda. Sehingga, waktu kita merdeka, kita mengklaim semua yang jajahan India Belanda menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. ini sejarahnya. Saya keadedeh, hari ini mengetahui apa yang disebut tanah air Indonesia. Nah, yang kedua adalah kapan Indonesia muncul sebagai suatu bangsa. Maka, kita lihat, pada pendudukan India Belanda terdapat 3 serangkai, yaitu Sepiabudi, Dongusdeka, Cipto Mangusumo, dan Suwati Sulianigra yang disebut bangsa India atau Indes. Pada tahun 1922, istilah Indonesia ditransformasikan istilah politik dan mendunia dengan mengganti perhimpunan Indonesia menjadi Indonesia ini perhimpunan Indonesia pada tahun 1924 menjadi perhimpunan Indonesia. Tahun itulah dunia mengenal Indonesia di tahun 1924. Nah, sehingga menjadi bangsa Indonesia pada tahun 1928 pada saat dekarasi Sumpah Pemuda. yang ketiga, kenapa menjunjung bahasa persatuan? Ada di anak-anakku sejarah waktu pertama sering di Wijaya menguasai pantai-pantai perdagangan di selusantara. Pelabuhan-pelabuhan dari Sabang sampai Merauke karena Serwijaya adalah Sumatera dan bahasanya ada bahasa Melayu, maka semua bahasa pergaulan perdagangan zaman serwijaya itu adalah bahasa Melayu. Sehingga ada Melayu Petawi, Melayu Maluku, Melayu Sulawesi dan lain-lain. Nah, dengan adanya suatu bahasa pergaulan yang sudah serumus antara, maka demi menjunjung bahasa pergaulan yang disebut sebagai lingua peranca. Lingua peranca adalah bahasa pergaulan itu bahasa Melayu. Maka bahasa Melayu dijunjung sebagai bahasa persatuan menjadi bahasa Indonesia. Sehingga ADD sekarang tahu kenapa enggak bahasa Jawa yang merupakan mayoritas daripada bangsa Indonesia. Kenapa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Karena bahasa Melayu telah mempersatukan seluruh perdagangan di Indonesia dengan bahasa pergaulannya. Sehingga muncul bahasa persatuan menjunjung bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Sampai sini jelas ADD? Benarku? Benarku. Nah, disinilah yang dijajah oleh Inggris. Maka yang biru ini adalah India Belanda yang kita klaim sebagai tanah air Indonesia. Nah, disini timur Portugis, dulu timur Leste atau dulu timur Timur. Nah, ini juga adalah jajahan Portugis hitam nih. Jadi, kita juga tidak klaim sebagai wilayah kita waktu tahun 1945. Ini adalah jajahan Jepang merah. Nah, ini adalah peta NKRI. Nah, dulu sebelum deklarasi Juanda, inilah pulau-pulau kita, bangsa asing bisa lihat sini. Bebas dia. Kenapa? Karena ini semua laut ini adalah teritori internasional. Nah, setelah dideklarasikan Juanda 1957 dan dinyatakan oleh PBB Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga batas teritori wilayah Indonesia adalah ini. Nah, 75% dari total luas adalah laut. Dan kita menambah kekayaan kita 75%. Itulah hebatnya bapak-bapak bangsa kita, ibu-ibu bangsa kita. Kalau tidak ada mereka meyakinkan dengan deklarasi Juanda, kita ini susah sekali untuk dipersatukan dan negara kita tidak akan sehebat dan sebesar sekarang. Nah, mari kita lihat peran pemuda menjelang programasi kemerdekaan Republik Indonesia. Adik-adik anak-anak ini, kalian juga pelajar, kalian juga adalah pemuda selain mahasiswa. 16 Agustus 1945, pagi-pagi buta, sekitar pukul 4.30, sekelompok pemuda revolusion yang membawa Bung Karno dan Bung Herta ke Renggas Dengkok, Jawa Barat. Di sana Bung Karno, Bung Herta dan pemuda melundingkan proklamasi kemerdekaan. Seandainya tidak ada pemuda yang membawa dan melundingkan, kemungkinan tidak akan terjadi programasi di 17 Agustus 1945. Mungkin juga programasi tapi tidak di 17 Agustus itu. Mungkin akan molor atau apapun. Tapi berkat pemuda maka Bung Karno dan Bung Herta akhirnya memproklamasikan kemerdekaan dan hari ini kita merdeka dari penjajahan fisik. Setelah 20 tahun inilah programasi kemerdekaan Indonesia, programasinya tekstnya berbunyi gini, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. hal-hal yang melenggai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Sukarno Hapa. Tepuk tangan Wur. Setelah mereka suka mencanangkan konsep trisaksi Bung Karno. Trisaksi apa itu adalah berdaurat di bidang politik kita tidak bisa lagi diintervensi oleh bangsa lain berdikari di atas kaki sendiri untuk bidang ekonomi kenapa kita bisa berdikari karena kita teman kaya-raya dan berpribadian di bidang budaya karena kita memikir budaya yang luar biasa dari sampai merauke tidak perlu budaya asing kita memakai tetapi setelah berkuasa selama 20 tahun akhirnya pran mahasiswa juga menjatuhkan order lama Bung Karno karena saat itu tingkat inflasi harga barang meningkat 650% akhirnya mahasiswa menuntut tritura tadi terisakti sekarang ditusut tritura bubarkan PKI rompang kabinet turunkan harga akhirnya Bung Karno turun dan digantikan oleh Pak Hartor Suharkor melalui Supersonal tahun 1966 nah masuklah pembangunan order baru disitu trirogi pembangunan adil ingat tadi trisakti tuntutannya tritura order baru trirogi pembangunan apa itu pembangunan dan hasil-hasilnya pemerataan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis zaman dulu ada garis besar taruhan negara mungkin ADD belum lahir dan keluarga berencana dimana dicarnakan tiap keluarga di dua anak mungkin ADD waktu itu belum lahir apa yang disebut pembangunan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya inilah teorinya yang disebut trickle down economics atau spread effect atau trickle down effect apa artinya disini dibangun dulu di atas dibuat kongomerasi yang hebat agar mereka bikin industri macam-macam kalau sudah hebat mereka bentuk ke bawah bantu rakyat bantu rakyat sehingga akhirnya semua merangkap dan rakyat sejahtera itu adalah teorinya trickle down economics kalau ADD pernah melihat film atau apa tentang pernikahan juga seperti itu mengalih turun-menurun tetapi apa yang terjadi pada pada kenyataannya ini konglomerasi konglomerat makin menunggu kekayaan rakyat tidak mendapat kucuran akhirnya terjadilah kesedangan ekonomi kejian sosial yang luar biasa karena itu pula maka peran mahasiswa atau pemuda bahkan pelajar terhadap jalunya kota baru ini tuntutannya dan akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Suharto menunjukkan diri dan diganti oleh PJ Habibie yang tadinya waktu presiden menjadi presiden adik-adikku anak-anakku kalau kita melihat peran pemuda peran pelajar di hari ini sangat penting dan sangat besar dalam proses kemerdekaan bahkan sumpah pemuda adalah pemuda dari awal gerakan kemerdekaan kemudian sumpah pemuda programasi jatuhnya order lama jatuhnya order baru sekarang muncul order reformasi itu banyak oleh peran pemuda peran pelajar sehingga banyak presiden yang jatuh oleh pemuda dan pelajar sehingga presiden benar-benar harus menghormati mahasiswa dan pelajar seperti siswa-siswi SMK dan tetapi sebagai siswa-siswi SMK siapa yang bisa menjatuhkan kalian untuk tidak lulus dari sekolah ini guru bapak dan ibu guru bukan siapa diri sendiri tetapi nilai yang kasih siapa formatilah bapak ibu guru dan kepala sekolah SMK kita sebab mereka kayaknya mereka menjadikan kita menjadi generasi emas Indonesia mari kita lihat strategi pembangunan awal reformasi konsepnya otonomi daerah di Indonesia seluas-luasnya dan kebebasan berpendapat ketemukan informasi publik demokrasi dan adik-adik anak-anak kamu bisa lihat saat ini kebebasan berpendapat kadang melebihi koridor-koridor kepatutan banyak berita banyak saling memakai saling mencaci banyak sekali di medsor sekali lagi adik-adik bahwa itu bukan semata-mata antara kita dengan kita itu perang perang proksi untuk memecah belakang kita kita sudah melihat fakta-fakta sudah mulai terkurang jadi jangan terpercaya dan jangan terkecoh oleh berita kok mari kita bersatu untuk Indonesia nah ini 9 program JOKO-WJK yang nomor 8 adalah melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kulitul pendidikan nasional dan satu bulan lalu Presiden menerbitkan peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 disitu disebutkan tentang penuatan pendidikan karakter untuk sebagai tindak lanjut dari nawacita nomor 8 dan hari ini di sekolah SMK Negeri 6 ini kita telah melaksanakan kebijakan ini dan perpres 87 untuk dalam program Seminang Bela Negara agar kita semua sadar negara kita besar negara kita kaya dan negara kita ada milik kita sendiri dan wajib kita bela semua mari kita masuk ke dalam wawasan kebangsaan wawasan kebangsaan ini adalah kesepakatan bapak-bapak bangsa ibu-ibu bangsa kita dalam membuat satu negara yang luar biasa dengan IKA empat konsensus dasar negara apa itu pertama adalah bineka tunggal nilai-nilai kebangsaannya apa disini nilai kepedulian toleransi keadilan gotong royal pancasila nilai religius nilai kekeluargaan nilai kesenarasan keadilan dan undang-undang negara dasar negara publik Indonesia tahun 1945 demokrasi kesederajatan ketahatan hukum dan NKIP nilai kesatuan nilai persatuan dan nilai kemandirian jadi ada empat konsensus dasar negara memiliki 13 nilai kebangsaan mari kita mulai dengan bineka tunggal ikat bineka tunggal ikat berarti berbeda-beda dan tetap satu artinya kita Indonesia dikarun milih oleh Tuhan yang mahesa keberagaman etnik keberagaman budaya keberagaman bahasa yang luar biasa dan itu merupakan kekayaan terbesar suatu negara dibandingkan negara lain dan kita dianugerah itu maka keberagaman itu sebagai anugerah Tuhan menjadi perkak keberagaman itu menjadikan kita satu adalah Indonesia siapa kita Indonesia keberagaman itu menjadikan kita Indonesia Indonesia kalau keberagaman itu kita pecah Sumatera Batak sendiri Maluku sendiri Menado sendiri Jawa sendiri Malayu sendiri kita bukan Indonesia setuju keberagaman itu menjadi satu Indonesia nah kalau kita melihat siapa kita sejarah membuktikan Indonesia teri dari 483 etnik dengan 719 beras bahasa lokal dari mana ini ini adalah gelombang satu migrasi 50 ribu tahun yang lalu dari Afrika kemana ke Papua Maluku NTT NTT Bukis dan Baju masuk maka teman-teman kita dari Indonesia Timur warna kulit agak gelap karenapa migrasi 50 ribu tahun yang lalu dari Afrika migrasi yang kedua dari Asia datang 11 tahun 11 ribu tahun yang lalu ke Jawa Sunda Dayak Melayu Batak Karo Toraja Manggarai sehingga yang masuk warna kulit nya beri kuning gelombang yang ketiga dari Taiwan 5 ribu tahun yang lalu masuk dari Timur sampai Barat Indonesia dan gelombang yang keempat Tiongkok Arab India Eropa itu pedagang dan membawa agama dari Tiongkok membawa agama kongucu dari Arab membawa agama muslim atau islam dari India membawa Buddha dan Hindu dan dari Eropa membawa Kristen dan Katologi masuk gelombang tempat menjadi Indonesia dengan 483 etnik dan 719 bahasa luar luar biasa kita semua adalah percampuran dan itulah Indonesia Belanda melihat kita begitu hebat mulai memecah belah kita dengan pemecah belah apa yang yang Belanda lakukan pakai konsep apa itulah yang memakai konsep memecah belah kita dengan konsep peribumi non-peribumi kita dipecah malah itulah konsep Belanda mari kita lihat nah kalau kita berbicara mayoritas dan minoritas pasti pecah bangsa kita kenapa ketembingan berdasarkan kesamaan suku agama ras dan antar koloman dengan membongkar kebenekan kita yang luar biasa maka dan tidak mensyukuri bahwa ini ada anugerah untuk bangsa Indonesia yang luar biasa maka bangsa kita pecah dan itulah yang paling ditunggu-tunggu oleh negara-negara bangsa-bangsa besar yang menginginkan sumber daya Indonesia kalau negara kita menjadi pecah lima negara sepuluh negara lebih gampang gak mereka menguasai sumber daya yang dari negara kecil-kecil itu gampang kalau kita negara bersatu dan kuat apa mereka bisa tidak bisa apakah kalian ingin menjaganya siap siap kalau kita lihat orang-orang kalau ingin memecah belak kita maka itu kita tidak boleh saya memberi contoh kita semua adalah warga negara negara Indonesia semua kalau kita bicara pecah pecah kan dua kita bicara suku Jawa non-Jawa menang suku Jawa dan mayoritas pecah lagi betul gak Jawa muslim non-muslim pecah lagi yang muslim mengatakan saya Muhammadiyah Anda NU pecah lagi gak yang yang NU mengatakan saya PKB antabang pecah yang pan mengatakan saya saya apa itu calon presiden saya calon presiden kamu B pecah inilah yang dikegedaki oleh bangsa-bangsa lain yang ingin menguasai Indonesia maka hari ini kita sadar kita tidak akan dipecah palat siapa kita Indonesia mari kita lihat video panggil aku Indonesia Terima kasih.